Hai Assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah Nah kali ini saya akan berbagi resep olahan krecek telur puyuh Nah ini enak sekali kuahnya, sangat gurih dan tentunya rasanya mantap sekali Nah seperti apa, simak videonya sampai selesai ya mam Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya mam, terima kasih Nah disini sudah menyiapkan, ini ada kurang lebih 30 butir telur puyuh Yaudah saya kupas cangkangnya dan juga udah saya cuci bersih ya mam Kemudian saya tambahkan ada 150 gram kerupuk kulit Nah ini kerupuknya akan saya cucikan terlebih dahulu Untuk bahan bumi dihaluskan ada 10 cabai merah keriting Nah disini cabai merah keritingnya saya potong jadi 2 bagian ya mam Kemudian disini saya tambahkan ada 5 siung bawang merah Kemudian ada 4 siung bawang putih Terus saya tambahkan ada 4 butir kemiri Nah saya tambahkan sedikit air ya mam, biar mudah dihaluskan Nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu Dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya mam, saya dihaluskan Nah disini bumbunya akan saya cucikan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas Kemudian disini bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu ya mam Saya tambahkan ada 1 ruas lengkuas sudah digeprek Lalu ada 2 lembah daun salam Nah disini bumbunya akan saya tumis sampai matang dan tanah Atau sampai keluar aroma bau sedap ya mam Hmm ini aromanya sudah sangat sementak sekali Kemudian disini saya tambahkan ada 500 ml air Nah saya aduk dulu ya supaya tidak terlalu menggumpal ya mam Kemudian disini saya tambahkan ada 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan roi kora sayam Lalu ada 1 sendok teh gula pasir Dan ada 1,4 sendok teh lada bubuk Nah semuanya saya aduk ya mam Semoga semuanya biar tercampur dengan rata Kemudian nanti setelah tercampur rata Kita tunggu sampai mendidih ya mam Saya tambahkan ada 10 cabai rawit utuh Kemudian disini telur kunya saya masukkan Nah kita masak sampai Kunya itu agak menyusu dan juga biar berasap ke dalam telur puyuhnya Kemudian disini saya tambahkan ada 1 bungkus santan instan Boleh juga menggunakan santan yang perasan ya mam Nah saya aduk supaya santannya itu tercampur rata ya Dan kita masak sampai benar-benar tanek ya mam Karena disini olahan santan jadi harus sampai benar-benar tanek ya Supaya masakannya itu tidak cepat basi ya mam Nah ini udah mendidih Aromanya pun sangat sedap sekali Kemudian disini saya tambahkan Setelah saya masukkan Rupuk kulitnya ya mam Nah disini saya masukkan semuanya Kita tekan-tekan ya Supaya rupuk kulitnya itu Tercampur rata dengan telur puyuhnya Nah kita aduk Supaya tercampur rata Nah kita tunggu sampai gak menyusut ya mam Kuahnya ya Sampai benar-benar tanek Kemudian saya tambahkan disini ada petai secukupnya Dan ini opsional Boleh di skip ya mam Kalau tidak terlalu suka dengan petai ya Nah jika udah mateng, udah tanam Jangan lupa untuk koreksi rasa ya mam Sebelum dihidangkan Nah disini selanjutnya Akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya Hmm ini rasanya udah pas Ini enak sekali Bumbunya pun sangat terasa Pokoknya nikmat sekali Nah mam di rumah Nanti wajib mencobanya ya mam Bumbunya ini sangat sederhana Dan tapi rasanya pun nikmat sekali Apalagi jika disantap Dengan nasi hangat ya mam Nah selanjutnya disini Olahan krecak kuyunya Akan saya hidangkan terlebih dahulu ya mam Nah mam di rumah Ini bisa untuk dijadikan Selingan menu sehari-hari ya Nah selamat mencoba ya mam Dan semoga menu ini Bermanfaat ya mam Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh